Dengan catatan harus fokus, jangan sambil WA-an, jangan sambil ngobrol, jangan sambil ke WC ditinggal ke WC, lo kenapa? karena apinya langsung Tekan tombol subscribe supaya gak ketinggalan video selanjutnya Assalamualaikum, selamat datang di tutorial Tanah Tua Baikah Faza Sekarang kita akan bahas mengenai penjelasan tentang nasi goreng Setiap datang ke tempat nasi goreng yang saya sukai, saya selalu nanya ke abang-abang yang bikinnya Sampai diwawancara segala gitu supaya ketahuan tekniknya gimana sih bisa sampai enak gitu Tetap coba tanya lagi, gali lagi Oh iya nih, katanya nasi goreng yang enak seperti restoran, menurut Mbak Ika Faza ini seperti apa? Ya, kalau misalnya menurut saya nih ya, terlepas dari bumbu-bumbu tambahan nih Biasanya kalau nasi goreng itu banyak sekali jenisnya, ada tambahan macam-macam nih Menurut saya nih, kunci nasi goreng yang enak itu adalah dari tekniknya Ada teknik tangannya disini, makanya kadang-kadang kalau nasi goreng itu Orang yang sama itu bisa yang pertama kali dia bikin enak Terus setelah itu dia bikin lagi gak enak gitu Jadi kadang-kadang kalau moodnya lagi jelek, walaupun dengan tangan yang sama bisa gak enak gitu Drama banget ya kalau bikin nasi goreng ya Iya, jadi kalau lagi baper itu malah gak enak gitu Sebenarnya enak itu relatif Nasi goreng rumahan biasa aja dengan pakai bumbu biasa aja udah enak Tapi enaknya nasi goreng restoran itu punya ciri khas tersendiri Pasti selalu beda dong Ini apa, A.A. Goni kalau sedang ke restoran sama makan di rumah pasti beda dong rasanya Selalu aneh ya, selalu beda Selalu aneh dan suasananya juga beda pasti Iya, pokoknya ada mungkin jadi lebih ada aroma tertentu yang berbeda Nah itu, nah itulah disini Jadi menurut saya nasi goreng yang enak itu Seperti restoran itu Kita mau mencari aroma yang berbeda itu Dan diterapkan di rumah Karena biasanya seenak-enaknya nasi goreng di rumah Tetap beda dengan nasi goreng restoran Nah jadinya di video saya ini Saya mencoba membawa teknik restoran itu ke lo yang ada di rumah gitu Wah menarik ini ya Jadi ada teknik tertentu untuk nasi goreng Jadi seperti rasa restoran ya? Iya, betul Pantesan kalau diperhatikan Cara abang-abang nasi goreng itu Bumbunya itu-itu aja Tapi rasanya tetap lain kalau kita bikin di rumah Iya, jadi bumbunya sebenarnya memang bumbunya itu-itu aja Cuma karena tekniknya berbeda dengan penerapannya di rumah Jadi memang jadi beda rasanya Kalau yang di restoran ini ya Mereka pakai istilah namanya wok seasoning Wok seasoning itu Jadi si wajannya dipasih tumisan bawang daun Agar si bumbunya itu aroma bawang itu memenuhi wajan Nah bisa juga malah Jadi yang tukang-tukang abang tek-tek Yang di restoran itu mereka Maksudnya bekas ini mereka masak nih Masak nasi goreng, masak tumisan Setelah itu mereka nggak mencuci dengan sabun dan spons Karena kalau mereka mencuci dengan sabun dan spons Nanti rasa di wajannya jadi hilang Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah Memakai air dan pakai lidi Lidi yang bersih dong ya Bukan lidi buat nyampu halaman Jadi pakai lidi Dikasih air pakai lidi Disrek-srek gitu Jadinya si aroma bumbunya masih nempel Bayangin mereka melakukan itu Setiap ada pesanan Masak lagi di wajan itu Masak lagi Jadinya bumbunya menyerap di wajan itu Itu salah satu rahasia mereka Eh, apa bisa bersih seperti itu? Ya jadi bersih versi mereka itu Jadi dengan tidak menghilangkan cita rasa yang menempel pada wajan Jadinya tetap dibersihkan pakai air Tapi tidak pakai sabun Karena jadinya dari tumisan atau nasi goreng sebelumnya Bumbunya menempel gitu Jadinya semakin sering masak di situ Semakin sering masak di wajan yang sama Maka masakan semakin gurih Oke nih Barusan kan dari wajannya Selain dari wajan Ada teknik lain gak mbak? Ada nih Selain wajan Pakai alat kompor high pressure Namanya Kompor high pressure itu Yang kalau misalnya kita ke restoran Atau abang tek tek itu Kalau yang Dia mau nyalain api itu Yang Yang apinya besar itu Itu Biasanya tidak ada di rumah Padahal itu juga memberikan cita rasa loh Pada nasi goreng Kok bisa ya Kompor ngaruh sama rasa nasi goreng itu? Ya bisa dong Soalnya Api yang besar itu Akan memberikan cita rasa khas pada nasi goreng Misalnya ada aroma asap gitu Jadinya Mau di restoran Mau abang-abang Gerobak gitu Mereka akan sama Karena memakai kompor itu Jadinya ada cita rasa Bau asap pada nasi Yang tidak dipunyai Dengan kompor di rumah Karena beda Kompor di rumah itu Apinya kecil Jadi kalau kita masak di rumah itu Beda dong rasanya Ya Sebenarnya Kalau kita pengen Mencapai cita rasa restoran Bisa nih Pakai teknik tertentu Menarik ini nih Boleh dong Kasih tau tipsnya Ya Sebelum saya kasih tau tipsnya Saya mau kasih tau dulu nih Berdasarkan pengalaman Dari video saya sebelumnya Jadi kan Nanti kita mau membuat Saya sudah nih Udah membuat video nasi goreng ini Dengan bahan yang paling sederhana Khas tanggal tua ya Jadi saya pengen menunjukkan Hanya dengan bahan sederhana aja Nasi goreng tuh Bisa enak banget Kayak restoran Asal dengan teknik yang tepat Jadinya Memang Yang kita demokan ini Nasi gorengnya itu Yang paling-paling Sederhana Khas tanggal tua Jadi kemarin Pengalaman saya Ada Bunda-bunda Atau teman-teman Yang bertanya Kalau seandainya pakai ayam Boleh gak Pakai udang Boleh gak Kalau pakai Seafood Boleh gak Atau seperti itu Itu silahkan Ditambahkan saja Karena pasti enak Kalau pakai itu Cuman yang saya Praktekkan ini Memang yang paling sederhana Khas tanggal tua Yang paling mudah Dibikin gitu Dengan harga yang budget Yang paling murah Gitu aja sih Jadi Kemarin terjebaknya disitu Jadi Kalau memang di rumah Ada ayam Pakailah Kalau ada seafood Pakailah Jangan ragu Gitu Bedanya itu ya Sebelum saya Ngasih tau tipsnya Sekarang ada 6 tips Tips apa aja nih Yang pertama Yang pertama adalah Bikinnya harus Perporsi Oh iya Jadi Api kompor Yang dihasilkan Di rumah Itu kan terbatas Tidak sebesar Api high pressure Yang dipakai oleh Restoran Dan abang-abang Abang-abang Tek-tek Jadinya Pake api yang besar Tapi harus Nasinya itu Perporsi Jadi Perpiring Jadi Nanti akan ada Sensasi Asapnya Ada rasa-rasa Asap yang akan Menambah cita rasa Pada nasi goreng Itu Gitu Oke Tapi Kalau seandainya Kan itu Sebenarnya ribet ya Harus Kalau misalnya Anggota keluarganya Ada banyak Gitu Harus satu-satu Bikin Kalau seandainya Memang Eh Apa Saya pengen Langsung banyak aja Silahkan Bukan berarti Tidak enak Cuman Sensasi rasa Asapnya Kurang Tidak sebanyak Kalau kita Masak Perporsi Nah Sekarang Tips yang kedua Apa Yang kedua Yang tadi Saya omongin Apinya Harus maksimal Jadi Nanti pas Nyalain api Dari mulai Kita masak Nasi goreng Udah langsung Paling besar Paling besar Gitu ya Jadi Gunakan api besar Kenapa Karena Untuk Memimbulkan sensasi Asap Tadi Baru Jadi Begitu Kita Masukin kompor Masukin minyak Langsung Nyalakan api Maksimal Sampai nanti Asapnya Mengepul Nah Tapi Kalau udah Kayak gini Dengan catatan Harus fokus Jangan sambil WA-an Jangan sambil Ngobrol Jangan sambil KWC Ditinggal KWC Kenapa Karena apinya Langsung besar Dan langsung Ada asapnya Jadi Bener-bener Harus fokus Dan stand by Di depan Ini Di depan Kompor Seperti layaknya Abang-abang Restoran Jadi langsung Siaga Siap-siaga Nah Nanti Kalau Seandainya Begitu Kasih Minyak Terus Kemudian Akan muncul Asap Itu Jangan panik Karena memang Itu yang dicari Nanti takut Takut Kosong Jangan Karena memang Itu Asap itu Dicari Tapi dengan Catatan Harus waspada Dan nanti Pas lagi Masak Harus dengan Kecepatan Maksimal Gaya Abang-abang Dimana Jadi Makanya Biasanya Tukang-tukang Di restoran Itu Biasanya Abang-abang Soalnya Ininya Apa Tenaganya Kuat Jadinya Bisa Tercampur Jadi Yang kedua Tadi Apinya Dibesarkan Ya Maksimal Benar-benar Paling Maksimal Kompor Rumahan Ya Dengan Kompor Rumahan Ini Tips Menggunakan Kompor Rumah Api Api Kecil Lalu Tumis Dahulu Bawangnya Pastikan Tumisan Bawangnya Melapisi Lalu Sisihkan Bawangnya Untuk Dicampur Kembali Nanti Agar Nanti Saat Wajan Dipanaskan Kembali Asap Yang Diciptakan Akan Menjadi Semakin Banyak Dan Menambah Cita Rasa Pada Nasi Goreng Nah Untuk Tips Yang Ketiga Apa Tips Yang Ketiga Ini Margarin Nah Ini Kemarin Waktu Saya Lagi Share Di Facebook Ada Yang Bilang Memang Sudah Terbiasa Pake Margarin Tapi Sebagai Pengganti Minyak Nah Kalau Margarin Yang Saya Kasih Tahu Disini Masuk Di Tengah Tengah Saat Nasi Masuk Jadi Gini Urutan Pertamanya Pas Kita Masak Itu Pake Minyak Baceman Bahwa Setelah Nasi Masuk Baru Masukkan Margarin Kenapa Margarin Dimasuk Di Tengah Tengah Karena Setelah Nasi Masuk Di Aduk Aduk Dengan Api Yang Besar Nasinya Nanti Akan Agak Kering Jadi Agak Kering Dan Jadi Cenderung Apa Ya Kalau Kita Biarkan Nanti Jadi Keras Makanya Dengan Masuknya Margarin Selain Nasinya Menjadi Gurih Juga Menghindari Nasi Kering Jadinya Lebih Lunak Kembali Fungsi Margarin Di Tengah Tengah Itu Dan Saya Lihat Abang Atau Penjual Nasi Goreng Biasanya Melakukan Itu Dari Hasil Pengamatan Juga Dan Ternyata Memang Burih Nasinya Perlu Ke Restoran Juga Ya Sekarang Jadi Maunya Di rumah Jadi Males Kecuali Memang Restoran Khusus Yang Spesial Nah Oke Yang Keempat Tips Yang Keempat Ini Adalah Pakai Duet Maut Baceman Bawang Dan Saus Penggantian Ciu Jadi Gini Apa Kalau Apa Kedua-duanya Itu Bisa Lihat Resetnya Disini Ya Baceman Bawang Dan Angcunya Bisa Itu Jadi Kalau Mau Bisa Juga Dilihat Di Deskripsi Nanti Saya Kasih Linknya Nah Jadi Nah Untuk Rasa Angcunya Jadi Biasanya Tukang-tukang Nasi Goreng Yang Di Restoran Atau Tek-tek Itu Ya Biasanya Mereka Memakai Angcu Di Itu Apa Untuk Menghasilkan Rasa Manis Dan Asam Dengan Rasa Manis Dan Asam Pada Nasi Goreng Makan Nasi Goreng Akan Jadi Kaya Rasa Nah Tapi Disini Yang Kita Ragu Sebagai Muslim Adalah Kanan Angcu Pakai Akohol Jadinya Ada Dua Pendapat Ada Yang Bilang Sebenarnya Tidak Apa-apa Kalau Akohol Sudah Menguap Tapi Ada Juga Yang Memang Meragukan Karena Tidak Ada Sertifikasi Halalnya Karena Itu Saya Mencoba Memberikan Resep Saus Penggantinya Yang Tadi Saya Kasih Lihat Di Atas Dan Di Deskripsi Nah Jadi Yang Bagian Muslim Bisa Pakai Saus Pengganti Itu Untuk Mewakili Rasa Manis Dan Asam Bahan Bahannya Apa Nanti Silahkan Dilihat Resetnya Jadi Dua Itu Baceman Bawang Dan Saus Angcu Itulah Menjadi Kunci Lezatnya Nasi Goreng Rumah Jadi Rasa Restoran Rahasia Di balik Nasi Goreng Alah Restoran Tips Yang Kelima Apa Tips Yang Kelima Adalah Biasanya Saya Lihat Yang Tukang Tukang Nasi Goreng Itu Memakai Kecap Asin Atau Kecap Ikan Atau Bahkan Kedua-duanya Jadinya Sesuai Selera Ada yang Kecap Asin Ada yang Kecap Ikan Tapi Ada juga Yang Dua-duanya Jadi Memperkaya Rasa Bahkan Ada juga Yang Pake Saus Inggris Untuk Memberikan Rasa Lebih Restoran Lagi Tapi Itu Kembali Keselera Ya Nanti Kalau Kita Sudah Nasi Kecap Asin Atau Kecap Ikan Itu Nanti Nasinya Akan Berwarna Abu-Abu Rada Ke Abu-Abu Nah Jadi Setelah Itu Diimbangi Dengan Kecap Manis Kecap Manis Tapi Kalau Mau Ma Adalah Saus Penyertanya Bisa Saus Eh Bisa Kecap Asin Bisa Kecap Ikan Dan Ditambah Kecap Manis Soal Takaran Sesuai Selera Aja Sesuai Dengan Ini Masing-masing Selera Masing-masing Oke Untuk Tips Yang Selanjutnya Yang Terakhir Yang Kenapa Penyedap Jadi Memang Bukan Rahasia Umum Kalau Misalnya Nasi Goreng Tanpa Penyedap Kurang Menggigit Rasanya Kurang Tampil Nah Tapi Kan Masing-masing Orang Berbeda Kalau Misalnya Pengamatan Saya Di Lapangan Benerannya Saya Melihat Yang Benar-benar Mendekati Rasanya Itu Adalah Kalau Memakai Kaldu Bubuk Kenur Dicampur Vetsin Mereka Kenapa Dicampur Vetsin Karena Kaldu Bubuk Kenur Itu Memberikan Rasa Yang Khas Kayak Sedap Sedapnya Reskoran Tapi Dia Tidak Sekuat Kaldu Bubuk Yang Biasa Dijual Di Pasaran Kayak Royco Dan Masako Jadi Lebih Lembut Rasanya Tampil Makanya Harus Diimbangi Dengan Vetsin Biasanya Kalau Tukang Tukang Pakai Kenur Dan Vetsin Tapi Kita Tahu Banyak Yang Memang Tidak Mau Pakai Vetsin Itu Silahkan Ada Penggantinya Kalau Mau Kenur Tambah Vetsin Itu Bisa Diganti Oleh Penyedap Royco Atau Masako Catatan Saya Kalau Pakai Royco Dan Masako Tetap Rasanya Tidak Sedekat Rasa Restoran Sedap Sedap Tapi Tetap Berbeda Jadi Kembali Kepilan Masing Dan Ada Optional Lain Yang Pengen Lebih Sehat Lagi Pakai Kaldu Bubuk Non MSG Itu Juga Lebih Beda Lagi Mungkin Enggak Sekuat Royco Atau Kenur Tadi Cuman Sedapnya Dengan Cara Lain Lain Jadinya Sesuai Keselera Masing Masing Setelah Itu Untuk Penggunaan Garam Dan Gula Itu Sesuai Selera Masing Masing Juga Karena Lidah Orang Beda Tetap Nanti Setelah Pakai Penyedap Harus Pakai Garam Dan Gula Untuk Memperkuat Rasa Memakai Penyedap Garam Sama Gula Itu Sebaiknya Dilakukan Setelah Apinya Dimatikan Kan Tadi Kita Masak Nasi Gorengnya Gede Kan Apinya Yang Sampai Asap Terus Diaduk Terus Begitu Kita Memasukkan Bumbu Penyedap Matikan Saja Apinya Supaya Kita Enggak Buru Buru Jadi Bisa Tenang Cicipin Masukin Lagi Kurang Jadi Sebaiknya Pas Lagi Nyikipin Dimatikan Baru Nanti Kalau Kita Udah Yakin Rasanya Enak Dipanaskan Sebentar Lagi Baru Bisa Dikonsumsi Alanas Gore Abang Abang Juga Itu Triks Dan Tips Iya Betul Nah Jadi Intinya Pesan Saya Nasi Goreng Itu Kan Ini Kecepatan Tangan Ada Keterampilan Tangan Jadi Jangan Heran Kalau Misalnya Teman Teman Pas Mencoba Walaupun Udah Tips Saya kasih Ini Pas Mencoba Rasanya Tetap Berbeda Beda Kadang Enak Kadang Enggak Bahkan Saya Sendiri Pun Suka Gitu Karena Tergantung Suasana Hati Kalau Suasana Hati Lagi Jelek Jadi Aneh Gitu Karena Itu Benar Benar Harus Konsentrasi Jadi Kadang Kita Butuh Latihan 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 Dan Latihan Dan Konsisten Jadi Kalau Seandainya Rasanya Kok Gini Jangan Patah Semangat Coba Lagi Coba Lagi Insyaallah Kuncinya Banyak Latihan Karena Ini Skill Tangan Skill Kecepatan Tangan Jadi Jangan Jangan Coba Sekali Oh Kok Gini Berhenti Jangan Harus Lebih Semangat Lagi Bahkan Udah Jagopun Tetap Aja Nanti Rasanya Jadi Lain Selalu Kayak Gitu Kalau Nasi Goreng Jadi Memang Jangan Heran Itu Nah Itu Bunda Bunda Di Rumah Tips Dari Mbak Mustika Duit Tia Ika Baza Nah Bagi Para Teman Bunda Bunda Di Rumah Yang Ingin Menanyakan Langsung Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Sini Oke Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Assalamualaikum Bawah